Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Feli Mubarok mahasiswa S2 pendidikan biologi saya disini akan menjelaskan struktur, fungsi, dan mekanisme telinga yuk kita lebih mengenal telinga dari struktur dan fungsinya kenapa? karena telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran kemudian setiap bagian telinga memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak sebelum kita bahas bagaimana mekanisme pendengaran mari kita jelaskan struktur telinga struktur telinga secara umum dibedakan menjadi tiga yaitu ada telinga luar, kemudian ada telinga dalam, telinga tengah, yang terakhir telinga dalam telinga luar terdiri dari daun telinga dan rongga telinga kemudian telinga terdiri dari membran tipani, tulang-tulang pendengaran yaitu ada martil, tulang landasan, tulang sangurdi, dan yang terakhir adalah tuba ekstasius atau yang disebut saluran ekstasius kemudian bagian telinga dalam yaitu terdiri dari kanalis semikuralis kemudian yang kedua ada koklea atau yang disebut dengan rumah siput yuk kita lanjut ke fungsi-fungsi bagian telinga ada di sini bagian luar yaitu daun telinga fungsinya memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam bagian saluran telinga luar yang kedua ada rongga telinga yang fungsinya untuk memfilter udara karena di bagian rongga telinga ini terdapat bulu-bulu kecil yang kedua ada telinga bagian tengah yang terdiri dari membran tipani atau yang disebut kelendang telinga fungsinya itu adalah menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga kemudian yang kedua ada tuba ekstasius atau yang disebut saluran ekstasius yaitu fungsinya untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring kemudian yang ketiga ada saluran tulang telinga yang terdiri dari martil, tulang landasan, tulang sangmurdi yang fungsinya adalah mentransfer getaran suara dari kelendang telinga ke telinga bagian dalam kemudian ada telinga bagian dalam yaitu kanalis dan semikonaris yaitu fungsinya sebagai reseptor keseimbangan yang kedua ada kokle atau rumah sifut yaitu fungsinya mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak nah setelah kita mempelajari fungsi-fungsi bagian telinga maka kita akan tahu bagaimana mekanisme pendengaran disini ketika udara getaran suara itu akan ditangkat oleh daun telinga yang di bawah saluran telinga menuju ke membran tipani membran tipani ini akan melanjutkan getaran suara ini ke tulang pendengar nah tadi tulang pendengar itu kan fungsinya mentransfer getaran suara dari kelendang telinga ke telinga dalam nah di bagian sini akan ditangkap sama rumah sifut tadi atau yang disebut dengan koklea yang fungsinya mengubah getaran suara yang dikirim dari kelendang telinga kemudian menjadi sebuah sinyal saraf yang akan menuju ke otak kemudian kita akan bahas kenapa sih kita bisa tuli atau apa penyebab dari tuli yaitu pertama kita lihat disini adanya terjadi masalah mekanisme di saluran telinga atau istilah medis itu adalah penurunan fungsi pendengaran secara konduktif kemudian yang kedua bisa jadi adanya yang menghalangi atau misalnya benda asing menghalangi getaran untuk masuk ke telinga tengah atau yang disebut dengan penurunan fungsi pendengaran sensorik kemudian yang ketiga adanya kerusakan telinga bagian dalam kemudian ada gangguan saraf pendengaran dan yang terakhir adanya gabungan antara penurunan pendengaran konduktif dan sensorik neural faktor penyebab tuli itu pertama bisa dari suara yang keras yang sering kayak nonton konser dan lain-lain kemudian adanya infeksi infeksi saluran pendengaran yang disebabkan oleh faktor-faktor obat tertentu obat-obat yang dikonsumsi kemudian yang ketiga yaitu adanya infeksi saraf yang disebabkan tumor penyakit-penyakit lain atau diabetes itu bisa mengganggu penurunan mekanisme pendengaran kemudian yang terakhir adalah faktor dari usia menua lalu kita akan disini bahas taukah Anda bedanya tunga rungu dan tuli kalau tunga rungu itu adalah ketidakmampuan mendengar sedangkan kalau tuli kemampuan untuk berbahasa isaran lalu kerusakan indera pendengaran sedangkan kalau tuli itu dapat digelarkan kayak misalnya untuk matai seperti itu ya kalau tunga rungu ini sudah pasti didianoksamedis bahwa dia telinganya tidak mampu mendengar kemudian terkesan lebih diskriminatif sedangkan kalau tuli lebih nyaman terdengar mungkin itu saja penjelasan saya tentang telinga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati